. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia Bahkan, perkembangan bahasa Indonesia meningkat pesat bahkan melebihi bahasa induknya, yakni bahasa Melayu Pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA juga telah diselenggarakan oleh 428 lembaga Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi berkembang sangat pesat serta tidak dapat dihindari Hal tersebut berdampak pada perubahan aktivitas manusia sehari-hari Fenomena tersebut biasa dikenal dengan dampak globalisasi Tiap individu telah dimudahkan dalam mengakses berbagai informasi maupun peristiwa-peristiwa aktual yang tidak habis dibicarakan ketika berada dalam suatu pertemuan atau perkumpulan Akan tetapi, di tengah goncangan globalisasi saat ini tiap warga negara harus tetap menjaga identitas bangsa khususnya bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan Seperti yang telah disebutkan dalam salah satu butir dari Sumpah Pemuda Membahas dampak globalisasi terdapat pengaruh baik dan buruk yang diberikan Salah satu dampak baik, yakni globalisasi berhasil memberikan akses informasi yang semakin mudah serta penyebarannya telah menjangkau cakupan wilayah yang lebih luas hingga ke seluruh dunia Dan ternyata ada seorang warga Korea yang kesulitan untuk mencari pengajar atau guru bahasa untuk pembelajaran online Ia mencari guru pengajar bahasa Melayu akan tetapi tidak ada yang ada malah guru pengajar bahasa Indonesia Dan akhirnya ia belajar bahasa Melayu dengan seorang guru pengajar bahasa Indonesia Itulah salah satu dampak teknologi di zaman seperti sekarang ini Entah tahu kemana guru pengajar bahasa Melayu di negara Malaysia di zaman teknologi seperti sekarang ini Bagaimana bisa untuk memartabatkan bahasa Melayu ke seluruh dunia sedangkan guru pengajarnya saja tidak ada Dan anehnya lagi orang Korea itu di Malaysia malah terus diajak bicara dengan menggunakan bahasa Inggris Itulah yang membuat warga asing bingung karena tidak menemukan warga Malaysia yang menanyakan atau mengajak bicara dengan menggunakan bahasa Melayu yang mempunyai bahasa kebangsaan yaitu bahasa Melayu Sebuah saluran YouTube John Random Box baru-baru ini telah membuat naik video di mana dia benar-benar ingin belajar bahasa Melayu Tetapi malangnya dia tidak mencintai guru bahasa Melayu di laman web pembelajaran bahasa itu Hello everyone A few weeks ago, I took my very first Bahasa Melayu online lesson And today's video is about how the session went By the way, I could not find anyone teaching bahasa Melayu on the learning platform that I've been using So I had to search for someone who speaks Indonesian and ask whether he or she can teach Malaysian language Ironinya apa yang dia dapati Terdapat ramai guru bahasa Indonesia di sana Akhirnya dia menghubungi salah seorang guru bahasa Indonesia dan bertanya apakah dia boleh menajar bahasa Melayu juga Bahasa Indonesia Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam Selamat malam Selamat pagi Selamat tengah hari Selamat petang Selamat malam John adalah pelancong dari Korea yang melawat Malaysia Tempatnya di Pulau Pinang Dia teringin sangat mahu belajar bahasa Melayu Tapi malangnya dia kata tak jumpa orang cakap Melayu Semua cakap English Selamat 2 tahun lalu Saya memutuskan ke Asia Kerana saya ingin menghabiskan ke tempat yang cantik kerana saya ingin menghabiskan ke tempat yang cantik di Asia Asia Saya percaya ia akan menjual Tapi saya belum dengar Saya tidak pernah dengar Saya tidak pernah menyatakan Saya tidak pernah mengatakan itu kepada saya Tapi mungkin anda mendengarnya Kerana anda di dalam Tidak Anda boleh menikmati Tidak Tidak Salah satu sebabnya ialah kerana terdapat ramai guru bahasa Indonesia yang tersebar di seluruh dunia Oleh itu Jika kita ingin mematabatkan bahasa Melayu Sewajarnya kita menambah bilangan guru bahasa Melayu Saya berkata terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Belajar di Korea itu dia kecewa dengan kestia kestia wasi di Malaysia Gelaguan yang lulus daripada jamatan bahasa Melayu di Korea Apabila dia mongin kerja ke Malaysia Malaysia pun menggunakan bahasa Inggris Dia dah menguasai bahasa Melayu baga orang Tapi bila pergi ke sini kita membuat dalam bahasa Inggeris Jadi bila saya buat satu kajian 99.9% Seperti pelajar itu Semua nak ke Indonesia Sebab di Indonesia Bahasa Melayu Bahasa Indonesia akan bertambah baik Peluang pekerjaan di Indonesia Kalau di Indonesia mau mencari Pelajar Korea yang fasil berbahasa Indonesia Untuk bekerja di Indonesia Sedangkan kita Mencari pelajar Korea yang fasil berbahasa Inggeris Untuk bekerja di sini Jadi sebab itu Alhamdulillah akhirnya Hanya tak meminta Seperti pelajar negara Korea Sebab ini tidak ada masa depan Lebih baik pelajar bahasa Indonesia Dan kita dapat lihat Para pemikiran kita berucap dalam bahasa Inggeris Sedangkan presiden Indonesia Berucap dalam bahasa Indonesia Professional Training and Education For Growing Entrepreneurs Berucap dalam bahasa Inggeris Nomoran dari kami Ini cukup Ini cukup 17-18 tahun atau 19 tahun Kopi pelajar Itu beberapa hal Pada saat yang kita lihat Malah seperti kita lihat Tidak seperti ini Kualitas India Orang tidak memastikan Terima kasih Dengan menyebutan Lalu Jadi Dalam bahasa Melayu, kita harus menggunakan bahasa Melayu sebagai faktor yang menggunakan standar Inggris ini. Merupakan kehormatan bagi saya dan delegasi kunjung Malaysia membalas pengunjungan Ibrahim ke Indonesia pada bulan Januari. Bagaimana kalau pindaan dalam Dewa Rakyat hanya memasukkan bahasa Inggris sahaja? Tidak ada bahasa Malaysia. Kalau selepas ianya diluluskan, ianya nak dibasukkan di dalam kanun kesaksaan bahasa Malaysia. Sedangkan peruntukan dalam bahasa Malaysia tidak diluluskan di dalam Dewa Rakyat ini. Bagaimana? Ini adalah satu perkara yang not in order dengan izin. Tidak teratur. Itu pandangan kami daripada pihak pemangkang ini. Adakah saya tidak jangka kerajaan Madani ini ingin mengubah dasar bahawa bahasa rasminya bukan lagi bahasa Malaysia? Saya tidak jangka begitu. Menyesalkan kerana mutu penggunaan bahasa Melayu di tanah Melayu nampaknya belum mampu diangkat ke timbah berbanding dengan kemunculan dan juga peningkatan mutu penguasaan bahasa Indonesia. Melawat ke sana, kita nak adik kita punya frekuensi radio, eh nak dengar radio bahasa Inggeris lah. Tapi bila saya beralih ke radio bahasa Inggeris, apa orang kata DJ radio tidak bertutur dalam bahasa Inggeris. Mereka bertutur dalam bahasa Indonesia cuma lagu-lagu yang dimainkan sepenuhnya lagu bahasa Inggeris. Tapi saya macam itu, dia cakap, oh maksudnya ini yang ada kat sini. Maksudnya, yes, this is an English station yang cakap dengan Inggeris pula. Ini adalah station berbahasa Inggeris. Tetapi, apa yang menginggeriskan mereka adalah lagu mereka sahaja. Okey, bagi saya, kita berbalik semula kepada dasar kan, saya sentiasa iri hati dengan cemburu dengan bagaimana Indonesia mengagumkan bahasa Inggeris mereka. Contohnya kan, kalau kita lihat kan, bagaimana mereka yang bukan berbangsa Melayu sekalipun, mereka berbahasa Melayu dengan sangat baik. Dan, sedangkan mereka dengan adik-adik keluarga sendiri pun, walaupun bangsa bukan Melayu, mereka juga bertutur dalam bahasa Melayu. Dan, bagaimana mereka berjaya memperjuangkan banyak perkara dalam bahasa mereka, itu juga antara buat saya cemburu. Dan, betul tak macam saya kata, dasar kan, tidak salah untuk kita aplikasikan. Cumanya, kita ini jenis yang kalau kita aplikasikan perkara yang sama, orang kata kita meniru. Jadi, nampak, kita kena, saya selalu kata dalam setiap ucapan saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sentiasa sedar diri, kita berpijak di bumi Malaysia, bukannya langit London yang kita junjung. Kita junjung langit Malaysia juga. Okey, kalau langit London, lari pula time zone je kan eh. Jadi, maksudnya, kita kena sedar atas bawah. Kita dekat bumi Malaysia, agung, junjung lah bahasa kita. Budaya kita, budaya-budaya baik kita, tanpa kita mengetepikan. Budaya-budaya lain yang, orang kata apa, kita raihkan. Tapi, jangan pernah lupa asap usaha kita sebabnya. Sebagai contoh, kita boleh memulakan untuk belajar bahasa Melayu. Untuk para profesor-profesor Malaysia, dan juga guru di Malaysia, tak usah cemburu dan bingung. Mengapa keseluruhan masyarakat Indonesia mampu menggunakan bahasa Indonesia, bahkan warga asing pun mampu menggunakan bahasa Indonesia. Karena pembelajaran bahasa Indonesia konsisten dilakukan, dengan secara bertahap, menggunakan metode-metode pembelajaran bahasa yang penuh inovasi. Di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan negara Indonesia pun sudah memiliki peraturan undang-undang tentang penggunaan bahasa, yang harus menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa lagi.